Halo semuanya, welcome back to my channel Terima kasih ya buat dukungannya Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share Seperti biasa di video kali ini, saya masih bermain game tebak gambar ya Jadi kita akan melanjutkan soalan berikutnya Sekarang langsung saja kita buka game tebak gambarnya ya Kita lihat soalan seperti apa yang akan diberikan di level selanjutnya ya Jadi langsung saja kita klik ayo main Kita akan melanjutkan level 2 ya Jadi hari ini kita akan mengerjakan level 2 Sekarang langsung saja kita klik level 2 nya Seperti biasa, setiap levelnya itu memiliki 20 soal ya Dan soal-soalannya masih terkunci Jadi kita harus mengerjakan dulu soalan pertama untuk bisa lanjut ke soalan berikutnya Sekarang langsung saja kita klik soalan pertamanya ya Jadi kita lihat disini ada gambar rumput ya Rumput hijau Kemudian disini ada huruf K dan E Lalu disini ada ring ya Tempat orang bertinju atau bertarung Sekarang langsung saja kita rangkai dari gambar atau huruf yang saling berkaitan ini Nantinya akan memberikan jawaban yang seperti apa ya Dari rumput Kemudian ada huruf K dan E ya Huruf K dan E kita gabungkan saja dengan ring Jadi yang kita dapat itu dari tebakan gambar ini adalah rumput kering Sekarang kita cek jawabannya benar atau tidak Ternyata benar Dan kita lanjut ke tebakan berikutnya Dimana disini ada gambar peti ya Peti Kemudian disini ada huruf N, I, S ya Nis ya Ada huruf N, I, S Kemudian disini ada gambar sandal ya Gambar sandal Dimana huruf S nya itu Dicoret diganti menjadi huruf H ya Sekarang langsung saja kita rangkai dari gambar yang saling berkaitan ini ya Kira-kira jawaban yang seperti apa yang akan kita dapatkan Dari peti Kita gabungkan saja dengan huruf N, I, S ya N, I, S Lalu ada sandal Dimana huruf S nya itu diganti menjadi huruf H ya Jadi handal Jadi tebakan yang coba kita jawab di soalan ini adalah Petenis handal ya Petenis handal Sekarang kita cek jawabannya benar atau tidak Ternyata benar Dan kita lanjut ke tebakan berikutnya Disini ada gambar tulang ya Gambar tulang Dimana huruf T nya itu dicoret diganti menjadi huruf P ya Jadi huruf P Kemudian disini ada gambar anak sekolah ya Sekarang langsung saja kita rangkai ya Dari gambar yang saling berkaitan ini Nantinya akan memberikan jawaban yang seperti apa Dari tulang Dimana huruf T nya itu dicoret diganti menjadi P ya Jadi pulang Kemudian ada gambar anak sekolah ya Jadi pulang Jadi tebakan yang kita coba tebak di gambar ini adalah Pulang sekolah ya Sekarang kita cek jawabannya benar atau tidak Ternyata benar Dan kita lanjut ke soalan berikutnya Dimana disini ada gambar sebuah rumah ya Gambar rumah Kemudian disini ada gambar tangga Sekarang langsung saja kita rangkai dari gambar yang saling berkaitan ini Nantinya akan memberikan jawaban yang seperti apa ya Dari rumah Dari rumah Kemudian ada tangga ya Tangga Jadi tebakan yang coba kita jawab di gambar ini adalah Rumah tangga Sekarang kita cek jawabannya benar atau tidak Ternyata benar Dan kita lanjut ke tebakan berikutnya Disini ada label harga ya Label harga Kemudian disini ada huruf B Lalu disini ada kartu AS ya Kartu AS Sekarang langsung saja kita rangkai dari gambar atau huruf yang saling berkaitan ini Kira-kira jawaban seperti apa yang akan kita dapatkan Dari label harga ya Label harga Jadi harga Kemudian ada huruf B Kita gabungkan saja dengan kartu AS ya AS Jadi tebakan yang coba kita jawab di gambar ini adalah Harga pas ya Harga pas Sekarang kita cek jawabannya benar atau tidak Ternyata benar Dan kita lanjut ke tebakan berikutnya Dimana disini ada gambar hidung ya Gambar hidung dimana huruf NG itu dicoret Huruf NGnya dicoret Lalu disini ada huruf B Dan disini ada seseorang yang sedang berenang ya Dimana huruf Rnya itu dicoret diganti menjadi huruf S ya Sekarang langsung saja kita rangkai dari gambar atau huruf yang saling berkaitan ini ya Nantinya akan memberikan jawaban yang seperti apa Dari hidung dimana huruf NGnya itu dicoret Jadi yang kita pakai hanya hidu Kita gabungkan saja dengan huruf B ya Jadi hidup Kemudian ada renang dimana huruf Rnya diganti menjadi S ya Jadi senang Jadi tebakan yang coba kita jawab di gambar ini adalah hidup senang Sekarang kita cek jawabannya benar atau tidak Ternyata benar Dan kita akan lanjut ke tebakan berikutnya Dimana disini ada gambar tangan ya Gambar tangan Kemudian disini ada huruf K Lalu disini ada gambar seekor semut Dan ada huruf A Sekarang langsung saja kita rangkai dari gambar atau huruf yang saling berkaitan ini ya Nantinya akan memberikan jawaban yang seperti apa Dari tangan Dari tangan Kemudian ada huruf K Kita gabungkan saja dengan semut Semut dan kita gabungkan juga dengan huruf A Jadi tebakan yang coba kita jawab di gambar ini adalah Tangan kesemutan Sekarang kita cek jawabannya benar atau tidak Ternyata benar Dan kita lanjut ke tebakan berikutnya ya Disini ada huruf S ya Huruf S Lalu disini ada angka 6 Dan disini ada gambar otak ya Gambar otak Sekarang langsung saja kita rangkai dari huruf atau angka atau gambar yang saling berkaitan ini Kira-kira jawaban seperti apa yang akan kita dapatkan Dari huruf S ya Kita gabungkan saja dengan angka 6 Kita gabungkan dengan angka 6 Lalu ada gambar otak ya Gambar otak Jadi tebakan yang coba kita jawab di soalan ini adalah Senam otak Sekarang kita cek jawabannya benar atau tidak Ternyata benar Dan kita lanjut ke soalan berikutnya Dimana disini ada gambar seorang polisi ya Kemudian disini ada huruf Z Huruf Z Biasanya ini menandakan tidur ya Lambang atau gambar yang menandakan ini seorang sedang tidur Sekarang langsung saja coba kita rangkai dari gambar yang saling berkaitan ini ya Kira-kira jawaban seperti apa yang akan kita dapatkan dari polisi Polisi Kemudian ada lambang Z Z ya Di tidur Jadi tebakan yang coba kita jawab itu adalah Polisi tidur ya Sekarang kita cek jawabannya benar atau tidak Ternyata benar Dan kita lanjut ke soalan berikutnya Disini ada gambar seekor lebah ya Seekor lebah dimana huruf A nya itu Dicoret diganti menjadi huruf I Kemudian disini ada gambar batik ya Batik dimana huruf T nya itu dicoret ya Sekarang langsung saja kita rangkai dari gambar yang saling berkaitan ini Ini nantinya akan memberikan jawaban yang seperti apa ya Dari lebah Dimana huruf A nya diganti menjadi huruf I ya Jadi lebih Kemudian ada batik Dimana huruf T nya itu dicoret Jadi langsung IK Jadi tebakan yang coba kita jawab di gambar ini adalah Lebih baik Sekarang kita cek jawabannya benar atau tidak Ternyata benar Dan kita lanjut ke soalan berikutnya Disini ada huruf B, I, N nya Lalu disini ada gambar jam Dan disini juga ada huruf K, E Dan disini ada gambar meja ya Sekarang langsung saja kita rangkai dari huruf atau gambar yang saling berkaitan ini Kira-kira jawaban seperti apa yang akan kita dapatkan Dari huruf B, I, N nya atau PIN Kita gabungkan saja dengan jam ya Jam Kemudian ada huruf K, E Kita gabungkan dengan meja Jadi tebakan yang coba kita jawab di gambar ini adalah Pinjam ke meja Sekarang kita cek jawabannya benar atau tidak Ternyata benar Dan kita lanjut ke gambar berikutnya Disini ada gambar nasi ya Gambar nasi Lalu disini ada huruf B Disini ada gambar seekor burung Dimana huruf N, G nya itu dicoret Lalu disini ada huruf K Sekarang langsung saja kita rangkai dari gambar atau huruf yang saling berkaitan ini Kira-kira kita akan mendapatkan jawaban yang seperti apa Dari nasi Kita gabungkan saja dengan huruf B Lalu ada burung ya Burung dimana huruf N, G nya dicoret Jadi kita gabungkan saja dengan huruf K Jadi tebakan yang coba kita jawab di soalan ini adalah Nasib buruk Sekarang kita cek jawabannya benar atau tidak Ternyata benar Dan kita lanjut ke soalan berikutnya Disini ada gambar seekor kucing ya Seekor kucing Lalu disini ada gambar bel Dan disini ada gambar selembar uang ya Dimana huruf U nya itu dicoret Sekarang langsung saja kita rangkai dari gambar yang saling berkaitan ini Nantinya akan memberikan jawaban yang seperti apa Dari kucing Kemudian ada bel Kita gabungkan saja dengan uang ya Dimana huruf U nya itu dicoret Jadi kita hanya mengambil ang nya saja A N G nya ya Jadi tebakan yang coba kita jawab di gambar ini adalah Kucing belang Sekarang kita cek jawabannya benar atau tidak Ternyata benar Dan kita lanjut ke soalan berikutnya Disini ada gambar buku ya Gambar buku Kemudian disini ada gambar buah ceri Buah ceri Dan disini ada huruf T A T A Sekarang langsung saja kita rangkai dari buku Atau huruf yang saling berkaitan ini ya Kira-kira kita akan mendapatkan jawabannya seperti apa Dari buku Kemudian ada Ada ceri ya Ceri Lalu kita gabungkan saja dengan huruf T A Jadi tebakan yang coba kita jawab dari gambar ini adalah Buku cerita Sekarang kita cek jawabannya benar atau tidak Ternyata benar Dan kita lanjut ke soalan berikutnya Disini ada jangkar ya Jangkar Dimana huruf R nya itu dicoret ya Lalu disini ada gambar kaki Sekarang langsung saja Kita rangkai dari gambar yang saling berkaitan ini Nantinya akan memberikan jawaban yang seperti apa ya Dari jangkar Dimana huruf R nya dicoret ya Jadi yang kita pakai hanya jangka Lalu ada kaki Jadi tebakan yang coba kita jawab di soalan ini adalah jangka kaki Sekarang kita cek jawabannya benar atau tidak Ternyata benar Dan kita lanjut ke soalan berikutnya Disini ada huruf T ya Lalu disini ada angka 4 Kemudian disini ada gambar seseorang yang sedang makan ya Sekarang langsung saja kita rangkai dari huruf atau angka atau gambar yang saling berkaitan ini Nantinya akan memberikan jawaban yang seperti apa Dari huruf T kita gabungkan saja dengan angka 4 ya Kemudian ada seseorang yang sedang makan Sedang makan ya Jadi tebakan yang coba kita jawab di soalan ini adalah tempat makan Sekarang kita cek jawabannya benar atau tidak Ternyata benar Dan kita lanjut ke soalan berikutnya Disini ada gambar seekor unta Lalu disini ada gambar seekor ikan Dimana huruf Knya itu dicoret Dan disini ada gambar bunga ya Jadi langsung saja kita rangkai dari gambar yang saling berkaitan ini Kira-kira tebakan seperti apa yang akan kita dapatkan Dari unta Kita gabungkan saja dengan ikannya Dimana huruf Knya dicoret jadi ian Jadi yang kata yang kita dapat itu adalah untaian Dan terakhir itu ada gambar bunga Jadi tebakan yang coba kita jawab di gambar ini adalah untaian bunga ya Sekarang kita cek jawabannya benar atau tidak Ternyata benar Dan kita lanjut ke soalan berikutnya Disini ada gambar seseorang yang sedang minum ya Sedang minum Kemudian disini ada gambar jam Lalu ada huruf U Sekarang langsung saja kita rangkai dari gambar atau huruf yang saling berkaitan ini Kira-kira tebakan seperti apa yang akan kita dapatkan Dari minum ya Dari minum Kemudian ada jam ya Jamnya kita gabungkan saja dengan huruf U Jadi tebakan yang coba kita jawab di gambar ini adalah minum jamu Sekarang kita cek jawabannya benar atau tidak Ternyata benar Dan kita lanjut ke soalan berikutnya Disini ada gambar botol ya Dengan lambang seperti ini berarti menandakan kalau ini adalah racun ya Racun Kemudian disini ada gambar seekor tikus ya Seekor tikus Jadi langsung saja kita rangkai ya Dari gambar yang saling berkaitan ini Kira-kira tebakan seperti apa yang akan kita dapatkan Dari racun Kemudian ada tikus ya Jadi tebakan yang coba kita jawab di gambar ini adalah racun tikus Sekarang kita cek jawabannya benar atau tidak Ternyata benar Dan kita lanjut ke soalan berikutnya ya Ini adalah soalan terakhir Dari level 2 ya Dengan batas waktu Dimana disini ada gambar pohon ya Kemudian disini ada huruf R A H M Dan disini ada gambar orang ya Pakai tongkat dan kacamata hitam Biasanya itu ada orang buta atau tunanetra ya Kemudian disini ada huruf N Lalu disini ada robot ya Dimana huruf T nya itu dicoret Diganti menjadi huruf H Sekarang langsung saja kita rangkai Dari pohon Karena ini tidak Waktunya juga cuman dikit ya Jadi harus cepat Kemudian ada huruf R A M Kita gabungkan saja dengan buta Dan kita gabungkan dengan huruf N Lalu ada robot Dimana huruf T nya diganti menjadi H Jadi tebakan yang coba kita jawab itu adalah Pohon rambutan robo Sekarang kita cek jawabannya benar atau tidak Ternyata benar Dan kita sudah menyelesaikan semua soalan di level 2 ini ya Semua soalan di level 2 ini sudah kita jawab dengan benar Dan kita sudah mendapatkan ucapan Selamat kamu sudah berhasil di level 2 Tidak ada keberhasilan tanpa kerja keras Ayo kerja keras Jadi setiap di akhir soalan atau akhir levelnya itu Kita akan selalu mendapatkan kata-kata motivasi ya Jadi untuk video tebak gambar level 2 nya cukup sampai disini Terima kasih buat dukungannya Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya